halus nih yang ini bedakan dengan yang samping yang belum ini belum ini pemirsa ini yang sebelah sini sudah kita kompon sama wax terus yang sebelah sini belum nih pemirsa nah kita akan kompon mobil pakai gerinda nah ini alatnya apa aja Mas Harto ya pertama ini gerinda ini ada setelah staker tapi ada istilahnya dimpernya untuk mengatur kecepatan jadi aslinya gerinda ini kan banter ya Mas kenceng ya puterannya ini butuh alat seperti ini pemirsa ini beli-beli di online Mas Harta harga berapa ini Mas Harta 45 ribu terus yang dibutuhkan apalagi Mas Harta ini apa nah spon sponnya seperti apa caranya masang di gerinda gimana Mas ini bentuknya seperti ini 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 bisa dikeletek ini Pak Harta gerinda biasanya seperti ini pemirsa terus yang dilepas apanya aja oke di testing Pak Sartoyal dimernya keberapa nanti kecepatannya bisa diatur misalnya agak eh kecepatan rendah nanti tergantungnya volumenya itu banyak ini adukah dulu nih yang posisi rendah nih eh eh misalnya mau lebih kosong lagi kita atur nih ditambahin volumenya nah tambah kenceng ya kalau ini lagi ya kita puter kecuri mati sekitarannya lebih paling minimal seberapa Pak Sartoyal yang minimal ini terus yang gabusnya beli di online juga Pak Sartoyal beli online tuh di pokok-kokok itu beli berapa Pak Sartoyal ini satu paket harganya 25 dapat dipis ya semarin ya 25 ribu ya dapat dipis kompon apa sepon oke macam-macam ada yang yang ini empat atau berapa dapat dapat ini ya Pak Sartoyal Oke coba kita praktekkan kompon Pak Sartoyal komponnya ada dua jenis ini rubing kompon terus yang satunya ini pasta wax yang dipakai yang mana dulu Pak Sartoyal yang kompon di kompon dulu ini pemirsa biar lihat dulu kondisi sebelum di kompon nah ini pemirsa nih 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 coba akan kita kompon hilang apa tidak nih nih jadi ceritanya ini eh pas hujan ini ditutupin pakai plastik UV tapi ketika siang harinya panas ini plastik UV nya lupa kita lepas sehingga bekas seperti ini nih coba nanti kita kompon hilang atau tidak nih kondisi awalnya seperti ini jadi ada bercak-bercak ini kalau nggak di kamera kelihatan banget ini oke kita coba ya Pak Sartoyal ya kalau satu mobil berapa Pak tarifnya Pak ini ngompon ini harganya murah lah pokoknya bisa dirembuk ya nanti biar rembukan sama juraganya dulu itu nama-nama kita oles ini cuma rubing kompon jeretan mungkin ada yang kayak gitu kebetulan ini lah kecil lah kita oleskan permukaan yang akan di kompon kemudian seperti ini sebar seperti ini di luar oke di sebar gini oke kita coba istimewa ini langsung kelihatan pemirsa langsung kelihatan pemirsa ini apa mes Oh caranya apa gripis aneh kan ya gripis aneh itu yang komponen kan dari oh oke kita lihat hasilnya kita tiup hehehe wah halus banget mas halus banget deh ini pemirsa wih nih ini atapnya jadi langsung kelihatan loh nih ini yang sebelah kita geser coba nah nih ini beda kan apa pantulannya beda coba sama yang sebelah sini tuh nih 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 ini nah pantulannya beda untuk proses pengomponan bisa diulang-ulang sampai kira-kira hasilnya memuaskan kemudian setelah kita kompon kita gunakan pasta wax nih pemirsa yang sebelah sini kita lihat set ini yang sudah di kompon yang sebelah ini belum yang sini belum yang sini sudah nih ini lihat sudah di kompon yang sini belum sudah di kompon yang sini belum ini korola twin cam bukan cemri loh pemirsa mulus banget nih nih mulus banget wow jadi mulus banget ini yang agak-agak sedikit ini ini sisa-sisa apa namanya ya kayak keringet kayak minyaknya jadi nanti setelah dicuci akan kimpling jadi apa mengkilat pemirsa oke terima kasih pemirsa semoga bermanfaat oke dadah kita akan lanjutkan kompon semuanya besok minimal sudah buat contoh saya siap buat pemirsa selamat menikmati